Halo guys welcome back bersama saya WalfanOM di game Genshin Impact dan ya di hari ini pas hari Senin tanggal 14 bulan 8 yo 2023 kita udah bisa pra unduh untuk update nanti di update tempat kinolyoh radonya ini udah bisa langsung aja Oke udah kelar update launchernya dan sekarang kita coba lihat untuk pra unduhnya berapa size-nya nih apakah gede dah what what wah gila sini saya senyap uset gede banget cuy resource pack size 32 GB rekomendasi penyimpanan 64 giga 65 layo waduh artis cukup enggak Ayuh wah kayaknya butuh uninstall game yang lain nih di PC coy set gede banget coy ini aku ngomong aku pakai ini ya guys dubbing bahasa Jepang Jepang doang enggak ada yang lain elak gedenya minta ampun yuk Oh iya btw untuk player HP coba komen di bawah berapa yang kalian dapat untuk saya sprak unduh kalian ini aja belum di ini nih guys belum di ekstrak kalau di udah di update 4.0 yo wah bengkak banget yuk berarti map di update m4.0 ini cukup luas ya Oke kita konfirmasi aja yuk berapa nih 32 GB cuy Astaga berapa jam nih coy update buset Hai kayaknya kita tunda live streaming dulu yuk kayaknya live streamingnya nanti udah guys ya aduh Oke untuk ke bintang m4 di bannernya Line dan Yelan itu ada Bennett Barbaras dan linete-linete katanya akan gratis di m4.0 dan untuk bintang m4 red up untuk WP nya itu ada ini sacrificial ya ya sacrificial dan sacrificial sport waduh keluarga sakri nih dengan pavonius ini bintang m4-4 nya mantap nih coy untuk bintang limanya waduh enak banget nih keluarga crit damage jatuhnya line itu statusnya lekeri jemek juga dan jalan juga kerja magic coy waduh waw mantap banget ini bener bener senjatanya coy dan Oke sampai disini ya dulu aja videonya guys thank you udah menonton dan saatnya untuk menunggu hasil downloadan 32 GB pra undu buset gila gede banget sih eh dan thank you ya semuanya dan jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat konten Genshin Impact dan see you next time the next video bye-bye selamat menikmati